Pemirsa lama tak muncul di layar kaca, dua artis cantik Yasmin Whiteblot dan Nabila Syakir rupanya tengah disibukkan mengurus buah hati mereka yang masih berusia balita. Ya, sama-sama punya anak yang masih balita, membuat keduanya sering saling berbagi tips dalam merawat anak. Tak hanya itu, kemarin keduanya juga terlihat asik berbelanja di salah satu toko perlengkapan bayi untuk mencari kebutuhan buah hati mereka. Kebetulan anak kita kan beda usianya cuma beda dua hari, jadi memang biasanya tuh kayak masa-masanya tuh sama gitu, kayak sekarang lagi perlu apa, sebentar lagi lagi perlu apa, jadi aku biasanya sering taktokan sama Yasmin. Fase-fase yang dilewatin tuh mirip-mirip ya? Mirip-mirip, jadi makanya sekarang kita perlu beli beberapa barang yang memang sama juga nih keperluannya. Sebagai seorang ibu, Nabila rupanya tengah melatih toilet training kepada putri pertamanya yang pada bulan Februari mendatang genap berusia dua tahun. Untuk itu, Nabila memilih beberapa perlengkapan poti training agar memudahkan putrinya saat berada di toilet atau di kamar mandi. Sama halnya dengan Nabila, Yasmin rupanya juga tengah mencari beberapa perlengkapan bayi untuk putri keduanya Sofia di Sulistiawati. Usianya baru menginjak empat bulan. Sama-sama sebagai ibu muda, membuat Yasmin dan Nabila sering meluangkan waktu untuk belanja bareng, apalagi usia anak mereka hanya terpaut dua hari saja. Namun lantaran Yasmin yang lebih dulu punya anak, membuat Nabila lebih sering bertanya tentang anak kepada Yasmin. Kebetulan anak kita umurnya sama, jadi ya kesulitan dan drama-dramanya tuh sama. Fasenya tuh karena cuma berada dua hari, jadi misalnya di saat mereka lagi rewel, di saat mereka lagi berat badan yang gak naik, tiba-tiba berat badannya naik banyak, itu tuh bener-bener mirip banget cuma selang berapa hari, karena tiap bayi kan fase-fasenya kan melewati, maksudnya fase itu kan ada per minggu tuh ada fase ini, fase itu gitu kan. Cuma karena kita cuma akhirnya beda dua hari, jadi memang fase-fase yang dilewati sama anak-anak itu tuh mirip banget. Mirip banget. Kan Yasmin tuh lebih dulu punya anak daripada aku, jadi aku biasanya kayak nanya, Le, ini bakal kepake gak ya gitu, maksudnya karena pengalamannya Yasmin sama peralatan anak-anak, peralatan bayi tuh lebih duluan gitu, jadi aku sering tanya-tanya sama Yasmin.